Intro Ketemu lagi sama Miss Ragil Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu ceria Kali ini Miss Ragil akan mengajak teman-teman untuk membuat puzzle pesawat Nah, coba sekarang kita siapkan yuk Worksheet yang berwarna biru Lalu ada kapas Lem kertas Dan potongan puzzle pesawat Nah, teman-teman Sebelumnya kita akan menyiapkan kapas Nah, sebelumnya kapas yang masih bulat-bulat seperti ini Kita akan menjadikan bagian yang lebih kecil Begini caranya Sampai semua kapas yang Miss Ragil sediakan menjadi seperti ini Wow Dan kapasnya sekarang sudah menjadi banyak Sebelumnya, kita simpan dulu kapas yang sudah banyak ini Dan kita kembali ke potongan gambar yang sudah Miss Ragil berikan Hmm Dan sekarang kita lanjut mengerjakannya yuk Di sini ada dua gambar pesawat yang berhadapan Ada yang di atas dan ada yang di bawah Di sini Miss Ragil sudah menyediakan dua gambar pesawat yang berhadapan Ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah Nah, di sini juga sudah ada potongan gambar pesawat yang berbeda warna Nah, akan kita susun yuk sekarang pesawat-pesawatnya Nah, kita juga siapkan lem Kita akan menyusun yang warna apa dulu ya? Oke, Miss Ragil akan menyusun yang warna kuning Mana badan pesawat yang berwarna kuning? Ada bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang Pertama, kita harus mencari bagian depan pesawat Bagian depan pesawat seperti ini Apakah ini bagian depan pesawat? Atau yang ini? Atau yang ini? Nah, ternyata yang ini Kita akan memberikan lem Lalu kita tempelkan Di bagian depan pesawat Selanjutnya Mana bagian tengah pesawat? Menurut kalian Mana yang bagian tengah pesawat? Apakah ini? Atau ini? Ini bagian tengahnya Tempel dan jangan sampai terbalik ya Ups, terbalik Ayo diputar Benar seperti ini Lalu kita tempel Nah, teman-teman Sekarang tersisa di bagian belakang pesawat Mari kita tempel bagian belakang pesawat Berikan lem Lalu kita tempelkan Jangan sampai terbalik Nah, satu pesawat sudah jadi Sekarang kita akan susun Satu pesawat lagi Yang berwarna merah Kita tentukan dulu Mana bagian depan Bagian tengah Dan bagian belakangnya Nah, menurut kalian Mana yang bagian depan pesawat? Apakah yang ini? Atau yang ini? Ya, benar Ini adalah bagian depan pesawat Yuk kita beri lem Lalu kita tempel Di bagian depan ya Jangan sampai terbalik Selanjutnya Kita akan mencari bagian tengah pesawat Menurut kalian Mana yang bagian tengah pesawat? Apakah yang ini? Atau yang ini? Benar sekali Ini bagian tengah pesawat Sekarang kita beri lem Lalu kita tempel Hati-hati Jangan sampai terbalik Wow Sisa Satu lagi Bagian belakang pesawat Jangan lupa kita beri lem Lalu Kita tempel deh Nah, teman-teman Sekarang Puzzle pesawatnya Sudah jadi Ini ada dua pesawat Berwarna merah Dan berwarna kuning Kalian bisa kan? Pasti bisa dong Nah, sekarang kita akan Membuat awan Menggunakan kapas Yang tadi sudah kita simpan dulu Caranya Kita berikan lem Pada bagian gambar awan Di dalamnya ya Di dalam gambar awan Kita berikan lem Ah, lemnya yang banyak Agar kapasnya Bisa menempel dengan kuat Setelah ini Setelah ini Kita ambil sedikit Demi sedikit kapas Dan kita Letakkan di atas Bagian yang sudah di lem Wow Wow Pasti kalian senang Mengerjakan ini Seperti awan sungguhan ya Awannya berwarna putih Dan lembut sekali Diisi Sampai bagian lem Tertutup semuanya Begitu teman-teman Jadi seperti ini Awannya teman-teman Nah Di sini Ada beberapa bagian awan Yang masih kosong Yuk Kita isi dengan kapas Dengan cara Seperti tadi Misra Gilberikan Oke Wah Begini teman-teman Jika awannya Sudah ditempel Dengan kapas semuanya Dan pesawatnya Sudah disusun Bagus kan? Di sini Ada dua pesawat Satu pesawat Dua pesawat Dan ada Empat awan Satu Dua Tiga Empat Nah pasti kalian Bisa mengerjakannya kan Dibantu mama Atau papa di rumah Oke teman-teman Jangan lupa Untuk Ikuti kegiatan ini Di rumah Sampai jumpa Di kegiatan berikutnya Bye